Sama-sama punya risiko besar saat berinvestasi seperti janji saya sebelum jeda tadi kita akan bahas apa saja yang harus jadi perhatian para investor saat berinvestasi baik di saham dan juga di aset kripto. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Kepala Riset Peraus Kapital ada Bang Alfred Nenggolan. Halo selamat pagi Bang Alfred apa kabar? Selamat pagi Medolf kabar baik. Oke saya selalu ya Bang Alfred langsung aja nih secara umum dasarnya nih apa perbedaan yang paling mendasaran telah investasi di kripto dan juga di saham? Ya yang pertama kalau saham kan itu bisa dibilang surat berharga jadi surat berharga dan bukti kepemilikan perusahaan jadi kalau kita berinvestasi di saham itu substansinya hampir sama dengan berinvestasi di perusahaan tersebut kita menjadi pemegang saham. Sementara kalau kita lihat di kripto ini kan bisa dibilang ini komoditi berbasis alat tukar walaupun tadi perlu dicermati juga alat tukarnya ini dari sisi akseptabilitasnya belum terpenuhi seluruhnya karena ini berbeda dengan alat tukar mata uang yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi memang ini komoditi yang berbasis alat tukar. Jadi kalau bicara masalah komoditi tentu ini berbeda tadi dengan saham. Jadi perlu dilihat dengan clear kalau tadi saham kita bisa melihat bunda membangnya dari perusahaannya pergerakan sahamnya itu mengikuti pergerakan perusahaannya. Nah sementara kalau misalnya berbasis komoditi ini memang banyak dipengaruhi oleh permintaan. Jadi memang kebagusnya dalam kondisi seperti ini memang bahwa aset kripto ini banyak dominannya untuk trading. Sementara kalau investasi memang benar memang ada penyimpan nilai kalau melihat historis aset kripto ya yang naiknya juga cukup signifikan. Tapi kembali lagi bahwa sulit untuk melihat fundamental kripto seperti kita melihat fundamental saham. Sedangkan melihat fundamental saham aja kita perlu pemahaman yang cukup panjang. Panjang apalagi untuk investor pemula ya. Betul sekali. Nah kalau misalnya untuk investor pemula kan masih bisa mempelajari tentang fundamental sebuah perusahaan yang sahamnya mereka mau beli. Kalau aset kripto ini kesulitannya sebenarnya dimana sih Pak Alfred? Ya kesulitan tadi bahwa mekanismenya karena dia kategori komoditi. Jadi kesulitannya adalah kita nggak bisa melihat nilai fundamental. Bahkan kalau kita lihat mata uang sendiri ada penetapan harganya nilai intrinsiknya yang ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara untuk mata uang tersebut. Tapi kalau bitcoin kan seperti misalnya mata uang kripto seperti bitcoin, doge dan sebagainya kan enggak. Jadi betul-betul mekanisme permintaan. Nah harga naik karena faktor adanya permintaan. Apalagi dari sisi suplai saham-saham ini juga bisa dibilang tidak begitu cukup banyak. Jadi kalau kita lihat tren kenaikan dalam 5 tahun terakhir bahkan sampai year to date ini karena faktor demandnya yang cukup tinggi. Jadi hati-hati. Jadi yang harus dilihat investor apa nih Bang? Pure kalau untuk bicara kripto hanya bisa memang yang dilihat adalah analisa teknikal. Dan tentu bahwa asumsi analisa teknikal ini dengan harapan bahwa pergerakan historis itu bisa berulang di ke depan. Jadi itu dasar untuk analisa teknikal dan itu yang cukup berat. Makanya kita kategorikan bahwa ini aset sangat berisiko sekali. Karena faktor apa? Karena faktor untuk menilai, untuk menganalisanya pure memang betul-betul faktor mekanisme pasar. Sehingga analisa teknikal yang paling banyak dominan untuk ini. Kita enggak bisa menganalisa secara fundamentalnya dan sebagainya. Oke, kalau gitu gini perbandingan kinerja saham versus kripto dalam beberapa bulan terakhir yang Bang Alfred lihat seperti apa? Wih, kalau perbandingan memang jauh ya. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir itu aset-aset kripto ini secara keseluruhan itu naik 150% per tahunnya. Bahkan kalau kita lihat year to date dari Desember 2020 sampai di awal Mei ini, aset kripto itu hampir keseluruhan secara rata-rata naik hampir 195%. Bahkan misalnya untuk Bitcoin sendiri naiknya hampir 100%. Jadi kalau kita lihat year to date sun, kita kan bisa dibilang di bawah 5% ya untuk kenaikannya. Jadi bisa dibilang secara historis sangat jauh sekali. Ini yang mungkin yang membuat investor atau masyarakat betul-betul tergiur. Ya memang benar, siapa sih yang enggak tergiur ya? Tiap tahun 150%, bahkan sampai di Mei ini aja sudah mendekati 200%. Oke, imbal hasil yang cukup besar 150%. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh investor untuk bisa berinvestasi? Ya, sekali lagi tadi bahwa kenaikan aset kripto yang tinggi tersebut itu mekanismenya adalah mekanisme karena faktor demand dan supply, khususnya permintaan tadi yang tinggi. Berbeda kalau saham kenaikannya memang banyak ditopong oleh faktor fundamental. Artinya ketika kita saham naik, perusahaannya yang naik karena faktor tadi pendapatan, laba, dan sebagainya. Jadi ini karena faktor permintaannya. Jadi untuk mengandalkan permintaan ini bisa susten, ini yang sulit. Apalagi kalau bicara masalah, supply-nya nanti semakin banyak. Kita bisa melihat dari 2016, mungkin kita bisa hitung berapa banyak kripto karansi. Kalau sekarang sudah mencapai ratusan, bahkan tidak tertutup kemungkinan jika negara-negara juga akan melakukan uang digital, ini akan menjadi sebuah supply yang baru bagi aset kripto karansi. Dan ini tentu akan betul-betul menghajar harganya. Karena faktor sekarang baru saya dibilang, faktor demand yang paling menonjol. Sehingga harganya bisa naik terus signifikan. Jadi kalau misalnya dari sisi keamanan dan juga jangka pajang, sebenarnya lebih aman saham. Gitu, Pak Alfred? Amannya dalam hal memang dari sisi resiko dan kita bisa menilai. Karena faktor tadi, kalau saham kita bisa lihat perusahaannya. Dengan intuisi kita bisa tahu bahwa, oh ini produknya bisa dibilang bisa cukup diterima pasar dan sebagainya. Misalnya kita butuh pulsa, betul-betul kebutuhan akan pulsa data-data, berarti bisnis telekomunikasi cukup bagus. Sehingga saham komunikasi juga cukup bagus. Ini kan intuisinya. Tapi kalau di kripto ini kita nggak bisa pakai yang intuisi sederhana ini. Jadi kita betul-betul mengandalkan tadi, hanya analisa historis bergerakan harganya. Dan ini yang mengatakan sangat berisiko sekali. Baik, terima kasih. Patut nanti dicatat, utamanya untuk investor pemula yang ingin berinvestasi meskipun juga masing-masing punya risiko yang cukup besar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Riset Pro's Capital, Bang Alfred Nenggolan. Sehat selalu, Bang Alfred. Sama-sama, Madela.